Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung Rafa Tower Tepatnya di lantai 2 sedang terlaksananya kegiatan sosialisasi Sosialisasi Green Campus tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2022 Dengan tempat meningkatkan kepedulian dan kecintaan lingkungan hidup Dan juga bumi berikut liputannya Kegiatan PBAK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam rangka sosialisasi Green Campus Mahasiswa Baru Tahun 2022 Dengan tema meningkatkan kepedulian dan kecintaan mahasiswa Dalam menjaga bumi dan lingkungan Taufik Wijaya mengabai Indonesia Mengatakan tanggapan beliau bahwa penyadaran terhadap lingkungan Telah ditanamkan pada mahasiswa baru Itu sudah wajib Dan materi terhadap lingkungan harus ada Go Green merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan Bukan hanya sebuah program saja Harapan beliau akan mahasiswa baru dan mahasiswa UIN Ravata Palembang Harus berbasis lingkungan Yang mana kasus lingkungan ini sudah menjadi kasus global Diharapkan nantinya akan menjadi pelopor di Indonesia Bahkan menjadi jurubicara dalam lingkungan Dr. Ledi Seheru Sariono Putro MSI Ketua Go Green Campus Eko Green Campus Universitas Islam Negeri Ravata Palembang Mengatakan yang telah dilakukan oleh pihak Green Campus sendiri Dalam pelaksanaannya Yaitu pelaksanaan kampus hijau Mulai dari penanaman pohon Yang dilakukan oleh seluruh cipitas akademika Universitas Islam Negeri Ravata Palembang Dan baru saja pada tanggal 16 Agustus kemarin Mengadakan penanaman pohon bersama di kampus B Dengan seribu mahasiswa baru Dan 300 batang tanaman endemik Sumatera Selatan Dan akademis administrasi klinik Dan sosialisasi untuk para mahasiswa Universitas Islam Negeri Ravata Palembang Beliau berharap nantinya Para mahasiswa yang telah mengikuti sosialisasi Yang diikuti oleh para mahasiswa baru ini nantinya Mereka memahami, peduli, dan aksi nyata Dalam perwujudan kampus hijau Yang ada di Universitas Islam Negeri Ravata Palembang Oke baik Bapak Apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Green Campus sendiri Untuk lingkungan yang ada di Universitas Islam Negeri Ravata Palembang ini Pak? Oke baik terima kasih Rafah Televisi ya Kita sudah berupaya Dengan berbagai daya upaya Seluruh civitas akademika di UIN Ravata Palembang Untuk terus mewujudkan kampus hijau Atau Green Campus di kampus kita tercinta ini Beberapa hal ya sudah kita lakukan Dan khususnya untuk yang sudah sering Masif bahasa saya saya lakukan Kita lakukan bersama menanam pohon Terakhir di tanggal 16 bersama Mabah Mahasiswa baru Seribu mahasiswa baru Melakukan penanaman pohon di kampus B Dengan berbagai jenis Tanaman unggulan Ataupun tanaman endemik Sumatera Selatan Kemudian ya kita berupaya Dari berbagai sisi administrasi Atau support administrasi Untuk mendukung kinerja Dan mewujudkan Apa namanya Proses Ke kampus hijau itu Terus menerus Apa itu Ada surat idaran Ada SK Rektor Ada mungkin kita membentuk Belakangan ini kita memproses Mewujudkan administrasi klinik Kesehatan Seperti itu Dan Beberapa hal lagi Khususnya Tadi Acara yang barusan kita kerjakan Tentu itu Mengajak Atau Menciptakan Grief movement Mahasiswa baru Untuk Menuju kepada Perwujudan Green Campus Baik terakhir Bapak Apa harapan kedepannya Untuk para mahasiswa baru ini Setelah mengikuti Sosialisasi pada hari ini Pak Oke Jadi Kita memberikan Pemahaman Kita memberikan Agreement Ataupun kita memberikan Hal-hal yang pokok Kepada para mahasiswa baru tadi Harapannya tentu Mereka Peduli Mereka Memahami Kemudian mereka Aksi nyata Ya Di dalam Membantu Atau Mengaktualisasi Perwujudan Kampus hijau tadi Sejak awal Sejak Dini Maba Masuk ke UIN Ratin Fatah Kita kenalkan Dan langsung kita Pahamkan Tentang aspek ini Bahwasannya Di kampus UIN ini Ada yang disebut Dengan Kampus hijau Atau green campus Atau eco green campus Sehingga Itu yang akan Kita tuju Ya Terus menerus Berbekal Daripada pemahaman tadi Dan kemudian Diharapkan Para mahasiswa Yang Yang berbeda-beda Itu Ada yang Apa namanya Antusias Ada yang biasa-biasa Dan seterusnya Itu mulai Memahami Mulai Mengerti Dengan Apa namanya Green campus Dan itu menjadi Modal awal Ya Untuk Mereka berperilaku Atau merubah Perilaku Kepada peduli Kepada Apa namanya Lestari Lingkungan Dan berkelanjutan Untuk Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan ramah Lingkungan Di UIN Raten Fatah Kampus UIN Raten Fatah Palembang kita ini Oke baik Bapak Gimana tanggapan Bapak Setelah menyisi Kegiatan acara sosialisasi Pada pagi hari ini Pak Ya Ini keren Artinya Penyadar tahuan Terhadap Masih suah-masih suah baru Terkait dengan lingkungan itu Memang Itu sudah Sudah wajib Sebetulnya Malah saya berharap Bahwa Harusnya Mata kuliah Setiap Apa Prodi Itu harus ada Materi lingkungan Jadi Go Green itu Bukan sebuah program Menurut saya Di kampus Tapi Menjadi roh Di dalam kampus itu Jadi sudah Artinya Di UIN ini Ya Seharusnya Justru Bukan hanya mahasiswa Juga para Dosen Itu juga harus punya Wawasan Tentang penyadar tahuan Tentang lingkungan Karena persoalan Lingkungan hari ini Menjadi Biang Atau menjadi sentral Dari semua persoalan Yang ada Baik terkait dengan Politik Hukum Ekonomi Sosial Nah gitu Terakhir Bapak Bagaimana harapan Bapak Kedepannya Untuk para mahasiswa baru ini Dan juga Mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri dan Fata Ya saya pikir Mahasiswa UIN Khususnya generasi muda ya Jadi bukan UIN ini ya Otomatis Kalau dia ingin hadir Dia harus berbasis Lingkungan Karena persoalan lingkungan ini Sudah menjadi persoalan global Jadi Artinya Saya berharap bahwa Mahasiswa UIN Menjadi Pelopor Dalam gerakan Lingkungan Di 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 Indonesia Bahkan Secara global Bukan tidak mungkin Nanti dari Mahasiswa ini Pemahaman tentang lingkungan Itu bisa kemana-mana Bisa menjadi Juru bicara Apa Lingkungan Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Frida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV